Halo teman-teman kembali lagi di channel saya kali ini di spin metiknya Om Jerry Halo Jerry kita mau ganti radiator pakai Trivindo di sana ayat Trivindo ya tuh bumper udah tak lepas cara lepas mempernya ada di link atas ya di video saya sebelumnya udah ada tuh lepas fascia depan ini penampakannya setelah dilepas oke nah nanti awal mulanya kita mau ngetap coolernya dulu nah bautnya ada di sini nah ini dia yang baut nyempil kalau lepas mempernya dilepas enak nih bongkarnya nih tuh oke ada juga yang ngemodif ininya dibor nih kalau nggak mau ya bongkar ban belakang nih inner fender dilepas tangannya rogoh sini pakai sok 13 ini kalau mau melepas radiator setelah di coolern di tab nanti kita bongkar ini 12 terus ini juga nih kita lepas dulu nih nih pakai klip ada dua juga yang bawah juga yang bawah ada klip tuh klipnya di sini yang bawah 12 setelah terlepas baru kita buka 4 baut yang ngunci kondensor ke radiator ini pun ada satu nih harusnya enggak ada bautnya tapi nguncinya begini nah disini ada satu nah ini Oke udah cuma itu terus nanti kondensornya kita agak ke depanin ya Nah tapi sebelum ngeluarin eh radiatornya selang-selang gede nya kita lepas dulu nih sebelah kiri ada satu yang dibawah yang dibawah tabung power steering satu terus yang sebelah sisi kanan nanti termostat juga biar kita keluarin dulu nih biar nanti sekalian ganti coolern ini om jerry pakai coolern yang hijau pakai Preston Hai kalian hijau ya restanya oke oke setelah itu lepas ya jangan lupa pipa metiknya kita copot juga pipa metik sama yang sana ada bracketnya tuh kayak gini eh ini bracketnya juga dilepasin dulu Oke setelah itu udah tinggal keluarin tak video ini dari jauh ya Oke Oke ini kita buka bau trainnya ya yang diradiator radiator bawaannya ini pakai eh sok 13 13 milik kita buka dulu kita train dulu oke 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 ini kita proses buka semua klip yang nempel di itu talang anginnya ya itu apa sih istilahnya ya talang angin atau apa itu penangkap angin lah cover lah cover angin itu dilepas dulu pakai klip tadi ya Oke yang bawah juga kita lepas Hai di bawah ada dua Hai kanan kiri tuh agak gede jadi pakai ditarik pakai hook tuh pakai obeng hook narik klipnya yang bawah sirip angin bawah ini ada lagi klipnya 12 jadi ada empat ya dua atas dua bawah Oke Oke ini kita buka dua klip tadi yang baru ketemu ternyata ada dua klip yang nyempil buat talang angin yang di bawah itu jadi total ada empat klip yang talang angin yang bawah Oke ini kita buka dulu kanan kiri Nah sekarang yang kiri oke 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 ini tadi Fender anginnya tadi udah kebuka nih baut kondensor harusnya ada empat satu satu dua tiga eh oh ada tiga sorry sedih gak ada tuh nggak ada ya harusnya satu dua tiga Hai eh ini jangan kita buka dulu sama bongkar ini khusus yang dibawah ini sama yang di atas sama pipa metik sama nanti termostat Hai ya kita lihat Oke ini saya buka klaim pipa radia poh selang radiator atau pakai alat pembuka klaim yang model kayak gitu ya Hai jadi lebih enak tuh lebih fleksibel dia bisa menjangkau klaim yang nyempil dan klaim yang lebar lebih enak oke nah terus yang di sisi kiri ini om jari dia udah diganti nih klaimnya pakai klaim yang model ada bautnya gitu ini tinggal dikendorin aja kalau model masih klaim ya pakai alat yang tadi membuka klaim itu oke ini kita buka dulu oke oke sekarang kita mau buka termostatnya Hai tadi eh kabel fan nya udah lepas kita bongkar termostatnya ya oke oke untuk termostat spin 1500 cc ini pakai kunci 10 mili ya teman-teman bisa pakai kunci ring 10 mili bisa dari atas doang bisa ini karena fascia depan kebuka jadi yang baut kalau kita menghadap mobil ya baut sebelah kiri atau baut yang nyempil itu bisa kita buka dari bawah kalau yang sebelah kanan bisa dari atas kalau pas kita enggak buka fascia depan bisa kok dari atas semua pakai kunci ring 10 mili nah itu lengket tapi tak jeduk-jeduk pakai gagangnya palu tapi dia karet jadi enggak apa-apa karena nih dulu sempat dibongkar terus dikasih silen jadi dia lengket jadi pas udah bautnya udah kendor tak jeduk-jeduk pakai palu biar dia kebuka ya ini sekalian dicek nanti ini di apa lepas nih termostatnya gimana nih kondisinya ini tak video dari jauh kayak gini ya tapi poinnya di termostatnya ada dua baut aja ukuran 10 mili oke itu udah terlepas oke ini kondisi termostat yang lama nih ini agak berkerak eh apa ya ini nih ring hasilnya nih yang udah kalah udah begini kalau yang baru kan gini nah ini jadi pakai stok punya kuning ini oleh GM import GM Indonesia tempatnya nah ini nanti om jari pakai ini ganti sekalian oke nanti tinggal dipasang pasang ini aja nah ini iya pasangnya jadi tandanya nih oke tinggal dikencangan pakai ini nah ini awalnya jadi udah pakai yang ini nih jadi kita pakai lagi sep 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 oke sudah oke ini kita langsung pasang termostatnya ya udah termasuk selangnya tadi tapi jangan dicolokin lagi karena nih radiatornya belum ada terlama belum kita buka nih baru beresin yang termostat dulu nih nah setelah ini eh nanti di video saya ini enggak ke video tentang ngelepas cover fan nya cover cover fan nya harus dilepas ya nanti tak kasih linknya di atas ada video saya yang waktu ganti dinamo fan radiator itu sama nah ini di video ini ini ngencengin atau masang termostat yang baru tadi oke ngencenginnya enggak perlu pakai torsi yang penting eh secukupnya aja jangan terlalu over ya kalau udah seret ya udah set set gitu oke ini termostat yang baru udah terpasang oke kita mau lepas pipa metiknya sama nanti tadi bracket pipa metik yang di bawah lepas ya udah tinggal nanti kita lepas area depan oke ini ngelepas pipa metiknya persis kayak video saya yang flashing metik ya kita lepas dulu pinnya pakai hook oke yang atas sama bawah juga oke yang atas cara ngelepas pinnya kayak video yang sudah saya share linknya di atas nah yang bawah kayak gini nih posisi ngelepasnya nih jadi tangan kiri masuk tangan kanan pegang hook ya tangan kiri pegang hook kunci hook buat lepas pinnya gantian sih pokoknya posisinya seperti ini ya ngelepas pinnya karena pinnya agak nyempil tapi bisa kok yang penting pakai obeng hook dan jangan sampai hilang oke itu sangat berhargain hahaha ya biarpun di radiator baru dapet juga ya oke ini udah kita lepas pin yang bawah ini pipa metiknya udah tak lepas terus kita tutupin plastik yang bawah juga terus keluar segini ya di sekitar 100 mili lah terlalu banyak tadi yang ada di radiator oke sekarang kita mengerjakan bagian depan oke baut yang atas 13 ini nih 13 eh kelihatan yang ini 13 ini 8 oke setelah semua baut kondensor yang nempel di radiator udah terlepas nah ini tuh ada penguncinya tuh di area filter atau dryer nah harus agak diangkat tiket baru dia bisa ditarik keluar gitu kondensornya nah ini harus ada yang nahan dulu atau diganjel ya Hai aku tak ganjel pakai kayu-kayu panjang lah sepanjang kayak batu batak gitu ya pokoknya bisa yang ganjel bawahnya kondensor ya oke oke sekarang kita buka baut 13 mili yang ngikat radiator oke ini kayak berkebreketnya gitu bracket yang ketemu karet peredamnya itu Hai kehena ini dibuka semua ada dua ya kanan kiri oke udah kebuka lah ini udah udah free ini radiatornya belakang udah aman semua udah terlepas cover fan udah dilepas dari cover fan udah dilepas ya udah berarti di sama selang-selang tadi kan udah terlepas selang yang kanan sama kiri yang besar nah ini cara ngeluarin radiatornya itu ini aku udah coba berapa cara ya dari coba di dari arah cover fan nggak bisa dari nyamping nggak bisa kan itu kondensornya agak kebuka tapi kebukanya miring dan Hai nyamping juga susah Hai nah ketemunya itu ngeluarinya ke bawah gitu ke bawah ada ruang tuh Hai di kondensornya kebuka kondensornya nah radiatornya agak turunin ke bawah kayak yang di video Hai nah dari bawah itu malah bisa Hai sehat tapi ya ya aku minta bantuan Om Jerry ini buat megangin kondensor Hai kena itu dari bawah udah bisa dikeluarin tuh oke jadi kondensornya aman enggak perlu bongkar pipa kondensor tuh kalau bongkar pipa kondensor kan nanti harus isi freon lagi si freon oleh kompresor mau malah jadi service AC lagi Hai kayak ini radiator udah keluar ya yang radiator yang lama oke oke sekarang kita proses masang radiator yang baru Hai nah itu udah kepikiran lewat atas nggak mungkin ini ngeluarinya tadi lewat bawah ya lewat sampingnya kita coba nih kalau masang lewat samping memungkinkan nggak tuh Hai nah Hai udah tak coba Hai udah pelan-pelan karena ini radiator yang baru ya jangan sampai sirip-siripnya terluka ya Hai gini mentok nih sampai sini nih ujung-ujung kalau saya menghadap radiatornya ujung kanan bawah itu mentok nggak bisa masuk daripada ambil resiko Hai akhirnya saya urungkan niatnya Hai nah ini masih berusaha nih Hai masih berusaha terus Hai nah akhirnya nyerah nggak bisa akhirnya pakai cara waktu waktu ngeluarin radiator yang lama jadi dari bawah Hai nah dari bawah akhirnya Hai nah dibawa tuh ada ruang tuh waktu kondensornya kayak gitu agak di tarik ke depan gitu Hai ini radiatornya di enteng ya jangan mikir berat ya karena enggak ada isinya kan itu enteng di radiatornya Hai kena jadi hati-hati banget jangan sampai ada yang mentoknya kena sirip-siripnya mah bocor Oke dari bawah udah berhasil udah berhasil masuk tinggal dipasin jadi radiator itu penguncinya cuma ada yang bawah itu kayak ada pin bukan pin ya ya dia ujung bawahnya itu kayak ada ada ujung-ujungnya nyolok ke lubang ke lubang karet nah kalau yang atas di kuncinya pakai Hai bracket Hai plastik yang ada karetnya peredamnya Hai dah itu doang tuh penguncinya Hai pengunci si radiator itu Hai satu posisi kondensor yang tak ganjil kayu kayak gitu tuh ini aku pasang karet peredamnya Hai pasang dulu baru Hai pasang bracketnya Hai tinggalupun temen-temen karetnya ini udah Hai gak kenyal lagi gitu ya udah kempes gitu ada kok yang jual di online cari aja coba Hai kayaknya waktu itu aku pernah searching-searching ketemu Hai ini pasang bracket yang atas ya yang ada karetnya tadi kanan-kiri kita pasang hai hai oke oke pas masang ini hati-hati pas masang ini hati-hati teman-teman karena ini dia ada kecantolannya Hai jadi nggak langsung diprok tapi dimasukin ke lubang sini Hai oke oke ini kita baut bracket radiatornya tadi yang atas yang kanan-kiri tadi Ayo kita baut ya oke Hai pengencangannya secukupnya aja yang penting udah seret tersep kita jodoh hai oke Hai ke yang radiator udah kencang karena cuma ada dua baut sekarang kita mencengin Hai tiga baut ya eh tiba-tiba kedua tadi dua baut dua baut eh karena yang kiri harusnya tiga karena dia yang satu enggak ada tuh Hai jadinya nih ngencenginnya dua baut oke dah ngencenginnya ini agak triki nih pakai radiator Trivindo karena eh harus kepasin harus ngepasin lubang bautnya ya jangan dipaksa karena lubang bautnya kan plastik tuh radiatornya itu kan takutnya pecah Hai jadi harus bener-bener udah pas karena kalau kepaksa bisa sih mungkin tapi nanti retak takutnya jadi yang paling yang sedang saya kerjain ini kalau dari gambar ini berarti ujung kanan atas itu lubang eh bautnya dia enggak bunder tapi lonjong jadi bisa di adjust Hai jadi bisa di adjust aku kejahat dari situ yang itu aku kendorin dulu sampai yang baut yang ujung kiri bawah yang di layar ini masuk dengan sempurna baru kenceng ini yang kanan atas Hai eh kalau ada tiga baut yang berarti yang atas yang kiri atas itu juga harus disesuaikan dipasin Hai harusnya kalau kiri bawah sama kanan atas sudah pas kiri atas harusnya sih udah pas ya hai oke jangan lupa eh kondensurnya tadi ditempatkannya udah pas ya kan di tabung yang dryer itu kan ada wadahnya nah itu harus udah pas tuh nah ini yang tadi ngepasin lagi hai 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 ini video nggak cepetin lagi ya karena ini tinggal ngepasin bautnya itu aja kok hai 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 however Oke, setelah kondensor terpasang dengan sempurna Sekarang kita mau pasang selang radiator yang bawah Kita masukkan ke radiatornya Oke, nah itu alatnya kayak gitu tuh Kelihatan tuh alat yang buat buka klaimnya Oke, lebih gampang tebak itu tuh Oke, ini kalau udah terpasang Next, kita mau pasang cover fan-nya Nah, kita masukkan dulu Nah, ini sebelum kita pasang selang radiator yang atas, yang kanan Kalau bisa mengatakan mobil Pasang cover fan dulu ya Cover fan terpasang dengan sempurna Soket Dynamo fan udah terpasang Baru Selang radiator yang atas kanan Yang kanan atas Bisa dipasang Habis itu Tabung power steering Tabung coolant dipasang Sama jangan lupa Pipa metik dipasang Terakhir Atas bawah Pin-nya jangan lupa dipasang juga Oke, ini aku lagi pasang cover fan-nya ya Ini kalau teman-teman mau lihat detailnya Ada di video Yang udah saya share Tentang penggantian Dynamo fan Oke, kita cepetin dulu videonya Oke, ini tahap terakhir ini Bukan terakhir sih Tapi ini yang jelas Radiator udah terpasang dengan sempurna Selang-selang udah Fan Pipa metik Soket fan udah terpasang semua Tinggal masukin coolant Masukin coolant-nya Sebelum dimasukin coolant-nya Baut breedernya dilepas dulu ya Oke Ini diisi Satu galon Ini aku ngisi yang berapa liter nih ya Oh, ini yang satu liter dulu nih Yang satu liter dulu tak masukin Oke, sambil ditungguin dulu Karena dia ngalir dulu tuh Baru masuk nanti keluar Ke baut breeder Nah, kalau di spin 15 ini Keluarnya harus deres Baru ditutup baut breedernya Kalau masih meler Terus Di tabung radiator udah turun Tambahin lagi Sampai dipenuhin dulu Oke Oh, tadi itu Si Om Jaya ini punya sisa coolant Tidak satu liter full sih Punya sisa Jadi dimasukin dulu Nah, ini yang baru Baru beli Yang 4 liter Oke, ini sambil dicek ya Di lubang breedernya udah Keluar belum Oke, sambil ditungguin Air atau coolant yang ditabung tuh turun Oke, ini belum keluar Nah, ini yang ditabung udah mulai habis Dan habis-habis banget ya Nanti ada udara lagi Udara masuk lagi Oke, sambil dilihat-lihat Lubang berut breedernya Nih Nah, itu udah keluar Tapi belum deres Jadi Jadi tak tutup pakai jari dulu Kalau tidak tutup dulu Nah, waktu ditutup itu Di pipa Atau di selang radiator yang gede Yang dari tabung Karena ada yang gede Yang kecil yang gede itu Keluar blub-blub gitu Blub-blub Nah, ini Aku minta tolong Menjadi gue nambahin Tapi tanganku tak tutup Menutupin lubang breeder ya Oke, abis itu tak buka Tangannya Nah, setelah buka langsung udah Swore gitu Nah, itu langsung ditutup aja Kalau udah gitu Karena Jangan terlalu lama Sayang bulan ya Oke, udah Setelah ini ditutup Porteaternya Tabungnya tutupnya Dipasang Lalu itu coba Nyalain mesinnya Oke, ini pemasangan radiator Trivindo udah selesai Ini udah dinyalain Pengecekannya ya Kita cek di area Pipa-pipa metik Ada yang rembes atau enggak Nah, ini pemasangan Pipa metik ke Radiator Trivindo Yang atas itu agak serot ya Teman-teman Jadi agak di Teken dikit Yang bawah juga Sama Terus Pemasangan Baut yang ini juga Enggak Enggak Pas banget Yang sebelah kiri Jadi harus dipasin Tapi bisa kok Karena disini dia Lubangnya itu Enggak bunder Lonjong Kalau yang disini Jadi masih bisa Kepasang dengan Baik Ini juga Enggak ada Rembesan Ini model Kupu-kupu Baut drainnya Yang Trivindo Oke Habis ini kita Pasang Seperti semula Ya teman-teman Gak Video ini ya Nanti kelamaan Masangnya Tinggal masang Yang angin Kanan-kiri Sama Bumper Vasya depan Dah Habis itu Kelar deh Ini udah selesai Ini Radiator tadi Ini udah ngalir Sempurna Oke Sekian video Saya kali ini Di spinnya Om Jerry Thank you Om Jerry Yo Bye 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 Bye